video barusan dibuat dengan cap cut visi lho mau tahu caranya begini caranya simak sampai akhir Halo kembali lagi bersama channel power editor disini saya akan membagikan trik menarik dan sedikit advance tentang cap cut visi Oke disini kita akan membuat more pada sebuah teks dengan gaya saya sendiri pertama kita tambahkan background kalian bisa masuk ke media dan pada library di background disini kalian pilih yang ini setelah itu kalian juga bisa tambahkan black scriptnya Oke seperti ini Oke pertama-tama kita tambahkan dulu textnya kita menggunakan yang default text seperti ini kita gunakan lima detik saja atau sepanjang dari black ini kemudian kita tarik text seperti ini dan kita tuliskan more Oke apabila sudah kita ganti fontnya menjadi popin saja setelah itu kita akan copy dari text ini menjadi tiga dulu yang tiga ini kita akan simpan di bagian atas pertama kita tarik seperti ini kemudian Oke kita ulangi lagi kita tarik yang bagian kedua ini diatasnya seperti seperti ini kemudian juga kita pindahkan yang bagian atasnya seperti ini dan bagian yang terakhir kita naikkan seperti ini Oke apabila sudah kita akan copy kan juga untuk bagian bawahnya seperti ini kita simpan di bagian atas lebih mudah lebih mudah dan kita tarik seperti ini Oke apabila sudah kita bisa preview dahulu seperti ini disini sudah rapi kemudian untuk layar tengahnya ini bagian ini ya setelah itu kita akan ubah warna dari teks ini teks ini tentunya yang lima ini kecuali yang tengah menjadi warna hitam setelah itu kita nyalakan juga bagian strokenya untuk strokenya kita ubah menjadi warna putih dan thicknessnya kita turunkan menjadi lima oke apabila sudah kalian ubah seperti ini kita akan ubah dulu ukurannya bagian tiga atas dan tiga bawah kita ungroup dulu oke ini bagian atasnya oke apabila dirasa sudah cukup pas disini kita akan ke tahap selanjutnya yaitu kita tambahkan efek disini kita akan pergi ke video efek di nightclub kita cari efek kamera sek ya disini seperti ini untuk kamera sek dan rancenya kita turunkan menjadi 5 dan speednya juga menjadi 15 saja oke sebelum kita lanjut bagian bawah ini atau bagian tengah teks mob yang putih dan background hitamnya kita akan copy terlebih dahulu dan kita paste kan seperti ini oke gunanya nanti kita akan simpan di bagian belakang kemudian ini kita akan satukan terlebih dahulu dengan cara kita highlight semua dari clipnya seperti ini dan kita jadikan compound clip oke apabila sudah kita akan naikkan di atasnya seperti ini kemudian yang bagian tadi black hitam sama morphnya kita copy juga dan kita paste kan untuk menjadi bagian hitam nah biar mudah seperti ini bisa kalian ubah atau nyalakan free layarnya supaya tidak mudah atau supaya mudah dalam mengotak ngetiknya seperti ini seperti ini oke untuk morph ini kita compound clip juga yang bagian belakang juga kita compound clip kemudian kita naikkan supaya warna hitamnya hilang kita akan berikan efek blend dan efeknya adalah screen maka nanti akan seperti ini untuk perviewnya oke apabila sudah disini kita akan perpendek dulu untuk clip hitamnya dan kita majukan seperti ini untuk animasi innya kita pergi ke animasi kanan dan pada in kita akan masukkan yang swing saja seperti ini maka dia akan seperti ini oke kemudian di bagian tengah ini kita tidak cukup sampai sini kita berikan efek yang kedua yaitu pada nightclub di sini kita berikan playpen dulu timeline tersebut untuk twistnya kita turunkan twist ini untuk membengkokkan ya seperti ini oke untuk strengthnya kita turunkan dan juga untuk speednya kita turunkan serpennya juga kita turunkan untuk settingannya nanti bisa kalian custom sendiri sesuai dengan kebutuhan setelah itu apabila sudah menjadi seperti ini ini masih terlalu cepat untuk speednya ya kita turunkan oke kita akan tambahkan transisi untuk perpindahan antara clip pertama ke clip kedua di sini saya menggunakan transisi di split dan di vertical slice oke dan kita tambahkan juga di vertical slice untuk transisi ke clip ketiga sehingga nanti akan menghasilkan transisi seperti ini oke ini outnya juga seperti itu ya dan untuk out di clip ketiga kita akan berikan cutting secara otomatis ya kemudian kita langsung yang bagian terakhir kita akan tambahkan sound effect yang bisa kalian tambahkan disini pertama adalah boost ya ketikan boost kemudian bisa kalian tambahkan disini bagian Swiss boost ini untuk masuknya jadi seperti ini oke kemudian untuk sound effect antara clip 1 dan clip 2 kita menggunakan ting nah disini kita gunakan yang ting sound of snapping seperti ini untuk yang ting itu kita simpan di belakang ya kita ketikan slide kemudian kita pilih yang natural sound system disini kita akan gunakan untuk transisi dari clip 1 ke clip 2 seperti ini oke dan kita copykan juga untuk perpindahan transisi yang kedua ini ini oke apabila sudah kita akan tambahkan yang paling terakhir oke untuk background musiknya kita ketikan calm and beautiful kita tambahkan oke disini karena terlalu panjang untuk bagian depannya kita akan pendekkan kita tambahkan kembali yang swing ya kita akan majukan sedikit kita preview terlebih dahulu oke karena disini sudah selesai kita akan langsung extract atau export oke disini videonya sudah selesai dan inilah hasilnya oke terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir semoga bisa memberikan wawasan terkait tentang cap card PC dan nantikan video-video terbaru lainnya hanya di channel power editor see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih